Hai Hai jumpa lagi di dalam channel saya Julan family channel ya yaitu jfc Oke sekarang kita mau berkongsi resepi disini saya sudah siap Hai potong sudah siap rebus ya ini paru-paru babi ini sudah siap kita bersihkan sekarang kita mau proses menggoreng dia oke ini letak tepi dahulu di sini nanti saya akan campur dia bersama dengan buah nanas ya ini sudah saya potong juga sudah saya bersihkan juga bahan-bahan yang saya gunakan di sini ini saya guna serai ini bahan-bahan tumbuk ya saya gunakan bawang putih bawang merah cili merah dan juga halia ini sudah siap tumbuk disini saya sudah ada kuali yang bersih sekarang saya hidupkan api untuk bahan perasa saya akan guna garam dan juga ajinamoto sahaja ya ini paru-paru babi ya ya yang sudah siap kita rebus nanti saya akan letak sedikit video semasa saya rebus dia tadi stay tune nah ini saya ada paru-paru babi ya ini paru-paru babi kita mau masak deh nanti ya ini ini pertama saya akan rebus dahulu sebelah sini saya sudah panaskan air ya ini kita akan masukkan dia di di dalam sini kita rebus dahulu oke stay tune ya nah like this oke ini rebus dahulu nanti saya akan potong sesuai selera juga ya stay tune bersama video saya kali ini sampai habis ya selamat menikmati ya oke saya akan masukkan minyak secukupnya saja untuk kita menggoreng paru babi ini paru-paru ya ini bahan tumis kita saya akan masukkan semua dia tumis ya sehingga dia naik bau ya oke selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya oke, ini bahan tumis kita sudah naik bau jangan sampai dia hangus oke kita akan terus masukkan paru-paru babi oke kita kacau dia seperti dengan bahan-bahan yang kita tumis tadi oke 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 disini saya terus masukkan buah nanas supaya nanti dia sama-sama mengering buah nanas juga dia ada jus yang tersendiri ya dia ada air yang tersendiri kita mau goreng juga buah nanas ya ta-daaa stay tune guys tunggu sehingga dia masak oke, saya mau masukkan bahan perasa dia oke, ini garam naik rangking nah pakis maman parang es yun selamat menikmati 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 dengan paru-paru babi memang sedap jangan lupa goreng pedas-pedas makin dia pedas makin dia sedap juga panas buah nanas Hai hangat bagian krup-krup dah yang ini tadi untuk satu bahagian paru-paru dia isi dia lumayan banyak kalau di tempat saya beli tadi satu baru-baru itu dia jual tiga ringgit jadi ini isi dia untuk harga tiga ringgit lumayan banyak kalau kita beli yang sudah siap masak Hai sikit saja dia lima ringgit masa malam ada jual kalau beli yang yang ini dia sudah siap goreng goreng kicap boleh letak dalam satu mangkok harga dia lima ringgit kalau yang ini kita beli sendiri satu paru-paru tadi tuh harga dia tiga ringgit kita masak dia ikut resepi yang kita suka Hai lebih berbaloi rasa dia boleh kita ejas lagi di rumah Hai yang ini masak dengan buah nanas memang sedap Hai saya sambung lagi ya ini dia agak basah-basah sebab kita campur dengan buah nanas buah nanas dia ada jus his dan atau sendiri hai 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 Oke terima kasih yang sudah menonton video kali ini sampai habis Ikut saya berkongsi resepi masak paru-paru babi Yang ini resepi nan halal punya Rasa dia memang terbaik Boleh try Boleh coba Kita jumpa lagi di next video Jangan lupa like, komen dan tekan subscribe Kepada yang belum menekan subscribe di channel saya Jangan lupa nyalakan lonceng notification Supaya kalian tidak ketinggalan apabila saya update video-video terbaru Jumpa lagi di next video Tadaaa Sampai jumpa Jangan lupa like, komen dan tekan subscribe